Intro Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan peninjauan persiapan di Terminal Internasional Bandara Aigusti Ngorai Raih Bali untuk menyebut kedatangan wisatawan mancanegara ke Pulau Dewata Bali pasca dibukanya kembali penerbangan internasional pada tanggal 14 Oktober 2021 Melakukan peninjauan di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Internasional Aigusti Ngoraih Bali Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan saat ini langkah yang harus dilakukan pemerintah Provinsi Bali dan Bandara Ngoraih Raih yakni perlu melakukan sosialisasi dengan negara-negara yang diizinkan masuk Indonesia Sosialisasi tersebut terkait turis harus mendaftarkan diri sejak dari negara asal selanjutnya akan dikonfirmasi dengan Kementerian Luar Negeri agar berkoordinasi ke pihak kedutaan yang masuk dalam 19 negara atau akan bertambah nantinya dengan cara tersebut apa yang sudah digariskan dalam Surat Edaran Kemendagri Kugus Tugas maupun Kementerian Perhubungan dapat diikuti dengan baik Usai melakukan pemeriksaan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sengaja datang untuk melihat cara kerja petugas di lapangan yang nantinya akan menerima turis Menhub mengapresiasi langkah serius dari pihak bandara, Pemprov Bali, KPP dan pihak terkait selalu kompak memberikan pelayanan dari segi fasilitas aplikasi peduli lindungi dan pemeriksaan dokumen tes PCR antigen pada wisatawan sebelum meninggalkan bandara Bali Dari Bandung Bali, Pandi Yuda, Kantor Berita Antara, mewartakan